Hezbollah menggunakan beberapa rudal dan senjata Rusia untuk menyerang posisi pasukan pertahanan Israel, IDF. Adapun sejumlah senjata Rusia itu disebut diperoleh Hezbollah dari Suriah. Dikutip dari Reuters, rudal Rusia yang digunakan Hezbollah untuk menyerang Israel bernama Yahon. Adapun rudal ini mampu menjangkau target hingga jarak 300 km. Selain itu, rudal Yahon ini mempunyai stem navigasi inersia aktif dan pasif yang disertai hulu ledak tinggi 200 kg. Reuters melaporkan, selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa Hezbollah memperoleh rudal Yahon dari Suriah. Lalu, senjata kedua Rusia yang digunakan Hezbollah adalah 9M133 Kornet yang merupakan rudal anti-tank berpemandu laser. 9M133 Kornet menjadi salah satu rudal dengan jangkauan terjauh milik Hezbollah. Terlebih, jangkauan efektifnya diperkirakan mencapai 5 km. Selain itu, rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak termobarik anti-tank atau penghancur banker. Rudal ini diklaim mampu menembus lapisan baja hingga setebal 1200 mm. Dilaporkan rudal ini efektif melawan tank Merkava Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!